warisan termahal dari pendidikan itu adalah high order thinking skill tidak ada yang lain yang termahal sebab tara ilmu yang sekarang bisa tertinggal 15 tahun yang akan datang meski diajarkan sekarang komputer belum tentu dipakai 15 tahun yang akan datang tapi cara berpikir sampai satu detik sebelum masuk sebelum meninggal cara berpikir masih dipakai karena itulah warisan termahal oleh sebab itu pada pertemuan kita yang lalu Prof. Muklas itu menyampaikan ini yang menjadi masalah kita itu bila anak-anak dikondisikan pada mengingat memahami, mengaplikasi bila dikondisikan pada low order thinking ini inilah masalah terbesar kita sebab tidak ada 1% pun tak sampai anak-anak Indonesia yang naik di high order thinking skill bahkan 50% 40% anak Indonesia below level 1 cara berpikir itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang low itu 1, 2, 3 ini nah disini anak-anak Indonesia bahkan di bawah level 1 itu level 1 kan cuma mengidentifikasi informasi bahkan di bawah itu 50% berarti anak-anak kita itu mengidentifikasi informasi pun gagal dan semua pekerjaan yang low order ini akan dipindahkan ke pekerjaan mesin, komputer nah ini tidak dikerjakan manusia lagi pertanyaannya adalah mengapa kita harus muter-muter disini itulah dia jadi kita ingin memastikan apakah guru-guru kita ke depan bisa mengeksplorasi bisa mengendorse cara berpikir yang tingkat tinggi itu nanti terhadap anak karena itulah yang dibutuhkan di masa depan begitu kita bicara masa depan anak-anak Indonesia kita bicara cara berpikir anak-anak Indonesia pada level yang high order thinking ini pada level yang high order thinking ini disinilah kita bicaranya itu PPG itu disini bicaranya UKMPPG mau buat yang seperti ini sebab inilah pekerjaan manusia human work hanya pada level ini oleh- oleh itu Bapak-Ibu warisan termahal ini harus kita mulai dari sekarang nah persoalannya adalah menetapkan kompetensi anak sebagai tugas pertama dari guru pada level high order tidak mudah tugas pertama guru kan pilih mana yang harus dimiliki oleh anak-anak Indonesia itu pertanyaan pertama bagi guru apakah Anda mampu memilih kompetensi apa yang kelak dimiliki anak Indonesia sikap apa cara berpikir apa literasi apa yang harus dimiliki oleh anak-anak Indonesia kelak itulah tugas pertama oleh guru kalau dibuat bisa tidak merumuskan high order thinking ini dalam bentuk materi itu dia dalam bentuk proses dalam bentuk penilaian inilah tugas pertama guru kelak rumuskan high order thinking skill itu dalam bentuk materi dalam bentuk proses dalam bentuk penilaian begitu guru berhasil disitu langkah pertama pembangunan Republik Indonesia telah dimulai begitu sampai disitu begitu guru-guru kita sampai pada level itu nah Pak Parani Ibu gurunya mengatakan welcome to the future jadi selamat datang di masa depan itu gurunya berarti guru sedang mengajarkan masa depan anak bukan mengajarkan mata pelajaran guru sedang menginjeksi anak-anak dengan masa depan jangan menjelaskan matematik kalau tidak ada gunanya untuk masa depan oleh karena itu gurunya mengatakan seperti ini gurunya saya dulu ketika masih sama Pak Nuh itu jadilah seperti prosesor pada sebuah komputer meski dia kecil tapi dia yang mengendalikan semua komputer itu adalah prosesor jadi guru itu adalah prosesor dalam sebuah komputer jadilah mesin pada semua mobil dia kecil tapi dia bisa membawa mobil itu kemana-mana dia jumlah gurunya cuma 3 juta tapi bisa membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik jadilah seperti prinsip Pareto ini gurunya mungkin gak sampai 20% tapi bisa mengubah nasib 80% orang Indonesia excellence is not in act but a habit jadi bagaimana excellence ini menjadi habitnya guru itulah urusan kita masa depan selamat menikmati sub indo by broth3rmax